Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua di Family Corner saat ini. Bersama dengan saya Bapak Pendeta Doktor Paulus Kurnia MCC. Senang bisa berada di sini Pak Paulus. Hai. Iya. Bapak Ibu, Pak Paulus adalah seorang doktor di bidang Ministri Kepemimpinan dan seorang Master Certified Coach yang disingkat MCC dari International Coaching Federation atau ICF. Dan selain itu beliau adalah pendiri dan CEO Ceris Indonesia School of Pure Coaching berbasis ICF Core Competencies. Dan juga selain itu mengajar leadership coaching sejak tahun 2001 bagi para profesional, mahasiswa teologi, dan melatih ribuan orang di seluruh dunia. Dan beliau juga praktisi one-on-one group atau team coaching. Dan Pendeta Paulus juga melayani pelayanan pegembalaan di lingkungan Sinode Gereja Kristus lebih dari 36 tahun. Saudara sekalian, hingga kini banyak orang Kristen bertanya-tanya sebenarnya apakah coaching itu? Apakah cocok diajarkan di gereja-gereja atau di program-program pembinaan pemimpin dan jemaat umum? Padahal coaching itu sudah ada sejak Adam dan Hawa, Sobat Pasturi dan Saudara sekalian, di era penciptaan. Di dunia sehari-hari coaching sudah jauh berkembang lebih dari 40 tahunan terakhir. Nah, di acara kita kali ini, walaupun serasa pendek nih ya Pak Paulus ya, karena waktu yang terbatas ya. Betul sekali. Dan kita akan belajar bagaimana pendekatan coaching bisa dimanfaatkan untuk menumbuh kembangkan generasi zaman now. Atau di kalangan anak-anak remaja, pemuda, di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Dan seperti apa sih materi yang akan disampaikan? Apa sih tantangan-tantangan yang dihadirkan ke hadapan kita? Yuk kita simak aja langsung pemaparan dari Pak Paulus Kurnia pada saat ini. Nah Pak Paulus, mungkin pertanyaan pertama ya Pak. Sebenarnya coaching itu apa ya Pak, kalau bisa dijelaskan? Jadi kalau by definition pada umumnya, coaching itu sebenarnya bagaimana seorang coach menolong orang lain bisa move forward. Maju melesat ke depan di dalam berbagai area kehidupan. Jadi bukan cuma di bisnis atau di olahraga seperti itu. Ya dan biasanya tool yang kita pakai itu melalui percakapan yang disengaja, yang goal oriented, yang intensional, dengan sengaja, dengan maksud tertentu, bukan ngalir ngidul. Tujuannya ya itu, membuat orang bisa move forward. Move forward ya? Iya. Kalau misalnya disederhanakan, coaching ini sama gak dengan pendampingan ya Pak Paulus ya? Biasanya dalam bahasa Indonesia sering dipakai pendampingan. Iya. Namun coaching lebih dari pendampingan. Jadi biasanya di dalam proses coaching, di akhir daripada sesi obrolan, kan kita akan tanya apa rencana Anda selanjutnya? Action plannya apa? Nah dalam melakukan action plan itu, kita dampingin sampai dia mencapai tujuan apa yang dia mau. Perubahan apa yang mau terjadi dalam hidup dia, atau goal-goal apa yang dia mau capai. Kita dampingin action plannya. Nah jadi menarik nih Bapak Ibu Saudara sekalian dari penjelasannya ya. Iya. Sebenarnya kan dewasa ini di zaman sekarang muncul nih ya Pak Paulus istilah beberapa istilah yang mirip-mirip coaching. Seperti mentoring dan counseling gitu ya. Iya. Mungkin Pak Paulus bisa menjelaskan kepada kami semua, sebenarnya apa perbedaannya dengan coaching? Pertanyaan yang baik sekali. Iya betul. Di tengah-tengah orang yang kadang rancu ya. Iya. Coaching, mentoring, counseling, kayak akhirnya ya orang jadi bilang counseling misalnya. Kalau ada ini itu orang mau nanya-nanya konsultasi counseling atau mentoring. Jadi kalau saya sederhanakan walaupun memang ada penjelasan yang panjang ya tentunya ya. Kalau saya sederhanakan gini, kalau saya seorang mentor. Yang saya bimbing itu kan menti namanya, menti. Iya. Nah saya harus punya expertise tertentu dong, sehingga saya bisa transfer, saya punya keahlian buat menti saya. Menti ini kayak orang baru bisa jalan gitu. Mesti gimana-gimana dia butuh mentor. Mentor sudah pernah ada di tempatnya menti dulu. Sekarang dia udah lebih skillful, lebih berpengetahuan. Nah kita sebagai mentor menolong dia step by step atau solusi apa yang terbaik supaya dia tahu mau mesti ngapain dan jangan sampai salah jalan. Kalau counseling, ini kayak satu tarik garis itu ya. Kalau counseling itu, kalau counseling kalau kita sekarang ada di titik nol, counseling itu nanganin orang-orang yang punya masalah hidup yang terkait dengan masa lalu banget. Oh baik. Iya misalnya gangguan emosi, masalah disorder, psychological disorder ya, abnormal, psychology, ada yang stress, juga mungkin ngalamin depresi, segala macam. Supaya dia bisa sembuh, kita menggunakan langkah-langkah pendekatan counseling. Supaya orang ini jangan terjebak dalam masa lalu dia. Jadi counseling menolong orang bisa sembuh, supaya bisa move on, bangkit kembali, jangan terus di masa lalu hidupnya. Betul. Nah sedangkan kalau coaching, move forward, help people to move forward. Counseling, help people to move on. Jadi ada on, ada forward, beda. Iya, iya, iya. Jadi didampingi sampai ke depannya, kalau coaching gitu ya Pak Paulus ya. Iya, dari saat dia merasa dia udah sehat, seger jiwanya, kepribadiannya, udah lagi, gak lagi di masa lalu hidupnya. Kedepannya kita bantu dia dengan pendekatan coaching. Oke, baik-baik. Nah sebenarnya Pak Paulus, coaching ini Alkitab ya gak ya? Setelah saya pelajari cukup lama ya, dan saya sangat concern ya. Apakah benar di Alkitab ada nuansa coaching? Ada tool-tool yang biasanya seorang coach pake. Ya. Ya, nah ternyata kental. Misalnya tool dalam coaching yang paling dipake orang itu, bagaimana kita sebagai seorang coach mengajukan pertanyaan yang memprovoke. yang membuat orang mikir, yang membuat orang gelisah, yang betul-betul pertanyaan itu menggelitik. Sehingga dia harus pikir panjang, pikir dalam, kreatif gitu kan. Ternyata di Alkitab itu banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan Allah tanyakan, Tuhan Yesus sendiri. Nanti belakangan saya akan tunjukkan ada satu buku yang menghitung Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan 300 lebih pertanyaan selama hidupnya. Dan dia hanya menjawab tiga pertanyaan dari banyak orang nanya dia. Dia lebih banyak nanya balik atau dia ajukan pertanyaan. Jadi misalnya kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan kan tau dia ada dimana sembunyinya. Tapi kenapa pertanyaan dimanakah engkau Adam? Padahal Tuhan tau. Berarti itu pertanyaan yang mendalam yang mesti dipikirkan kalau Adam ini bukan soal tempat. Soal keberadaan dia di hadapan Tuhan gitu kan. Kemudian Elia setelah dia melawan dan membasmi 450 Nabi Baal. Terus dia bilang ah rasanya aku mati aja lah Tuhan. Kemudian dia istirahat dikasih makan minum bangun terus udah seger Tuhan tanya apa kerjamu disini Elia? Emang Tuhan gak tau apa yang dikerjakan Elia? Jadi itu pertanyaan dalam sekali gitu ya. Segitu dalamnya sehingga Elia mesti mikir gitu loh. Ini pertanyaan Tuhan perlu direflek bener-bener gitu kan. Apalagi zamannya Tuhan Yesus kan banyak sekali pertanyaan penyentuhan Yesus. Ya kan? Menurut kamu siapa aku gitu kan. Dalam itu kan. Jadi sebenarnya coaching itu udah ada di Alkitab ya Pak Paulus ya? Beberapa tool yang penting-penting memang sangat Alkitabiah. Terus budaya coaching itu Alkitabiah. Menolong orang move forward. Betul. Menolong orang berpikir lebih apa dari potensi dia bisa dimanfaatkan. Memberdayakan. Memberdayakan orang. Itu semuanya nuansa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup sehari-hari. Gitu. Baik. Wah Bapak Ibu Saudara sekalian ini semakin berkembang ya arah perbicaraan kita ya. Sepertinya ada hal-hal yang baik yang sepertinya kita bisa pelajari tentang coaching ini. Pak Paulus coaching itu dipakai untuk apa di dalam konteks parenting sesungguhnya? Ya. Yang perlu kita tahu nih. Ya. Kan tadi saya mengungkapkan bahwa coaching itu kan sebenarnya semacam mindset. Philosophically speaking. Semacam mindset yang harus dipegang oleh seorang coach. Bagaimana orang pada dasarnya harus menolong orang lain move forward. bertumbuh kembang dalam segala aspek hidupnya. Nah apakah itu kepakai di parenting? Jelas karena itu kan salah satu aspek daripada coaching. Kita menolong orang bertumbuh kembang. Nah belakangan sudah sudah santer nih di mana-mana yang namanya parenting coaching. How the parents coach the children not only mentoring. Ya yang dipakai bukan cuma training mentor kepada anak-anak tapi dengan cara coaching. Khususnya yang anak-anak yang sudah bisa diajak berefleksi, berpikir, diajak diskusi, dialog. Biasanya anak tunas remaja, remaja pemuda kesana tuh mereka sangat senang kalau di coach. Daripada disuruh kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Gini, 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 gini. Alah mami, alah papi udah just go away. I don't want to listen to that. Just ask me question and we can discuss something. Kayak gitu-gitu. Ngobrol lah dengan Sami. Beri kami tempat untuk kami ngobrol dan didengarkan. Nah itu anak-anak udah lebih suka begitu jaman-jaman sekarang. Iya, iya, iya. Jadi ke parentingnya pas-pas kalau bisa menggunakan coaching. Jadi ini sebenarnya coaching ini boleh dibilang seperti seni. Yes. Ya Pak Paulus ya. Yes, absolutely. Di mana kita orang tua dengan hikmat Tuhan bisa mampu untuk menjembatani melalui percakapan-percakapan yang seperti Pak Paulus bicara tadi, moving forward. Iya. Ini keren banget nih pengertian coachingnya. Cakap ini, luar biasa nih. Ya, ya udah baca buku saya nih. Nah sekarang Pak Paulus kita mungkin lebih ke arah praktikal ya. Lebih penerapannya gimana ya. Sebenarnya seberapa efektif menumbuh kembangkan para remaja atau pemuda dengan cara coaching. Apalagi sekarang tadi Pak Paulus mention tentang hidup di jaman now ya. Remaja jaman sekarang dengan 20 tahun, 15 tahun yang lalu berbeda pola pikirnya. Nah jadi kita apa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian tentu pengen tau nih metode apa nih yang kita bisa sama-sama pelajar. Very good question ya, praktis ya. Jadi kalau bicara anak-anak remaja, pemuda jaman sekarang, jaman now katanya ya. Atau generasi Z, Y, Z, sekarang udah malah ke A ya, generasi A ya, alfa. Kita mesti tau beberapa karakter mereka dulu. Sehingga percakapan coachingnya menjadi lebih jitu, lebih mengenai sasaran. Ya antara lain, zamannya gadget ini membuat anak-anak remaja lebih more apa ya, isolated. Atau lebih banyak urusannya sama gadget, kurang bergaung. Sebenarnya mereka lonely. Sebenarnya mereka dalam keadaan lonely. Terus mereka sedang mencari jawab ini itu mereka juga nyari-nyari gitu. Ya dengan segala cara. Akhirnya nyari-nyarinya juga gak keruan. Lalu kalau di sekolah mereka mungkin dibully oleh teman-teman, mesti cerita ke siapa. Lalu kalau cerita ke orang tua, mungkin orang tuanya bilang, kamu jangan begini, kamu ini aja, kamu jangan dengerin. Atau cuman dinasehat-nasehatin ya. Tapi mereka tidak diberi tempat untuk ditanya siap apa yang betul-betul mereka bully terhadap kamu. Dan kamu rasanya gimana. Ya nah itu anak-anak kayak gitu. Ada tekanan dari teman-teman peernya. Ya kemudian tadi soal purpose of life juga lagi nyari-nyari kan anak remaja cari identitas. Nah sekarang dengan coaching, kita lebih ke arah yang efektif nih. Dengan coaching kita lebih ke arah menggunakan dialog dengan mereka. Ngobrol sebagai sahabat, sebagai mitra, walaupun orang tua sama anak. Apalagi kalau anaknya bisa diajak seperti teman biasa. Kayaknya orang tua sama anak tuh jadi teman banget. Yang saya temukan di tempat-tempat saya atau membantu orang-orang, klien saya. Orang tua punya masalah sama anak karena anaknya bilang, mama sih sama papa. Kalau ngomong sama saya seperti saya masih umur SD kelas 6 ya. Saya ini udah 21 loh. Saya udah 21 tahun ini. Saya udah 25 masih nganggap saya masih anak SMP. Jadi saya gak mau terima orang tua kayak gitu. Terserah itu jamannya mama, jamannya papa. Gitu loh. Nah jadi sekarang dengan cara coaching kita buka percakapan dengan mereka. Jadi teman lalu kita hadir di dalam hidup mereka. Kita listen very well. Nangkep makna apa yang dia mau ngomong. Terus kita tangkep oh dia mau kemana, kemana dan sebagainya. Alhasil anak-anak itu mendapatkan sebuah aha. Aha. Saya nanya-nanya ini itu, ternyata aku dapet jawaban sendiri. Gara-gara orang tua bukan ngasih nasihat, bukan kasih input atau ngomel-ngomelin atau apa yang sifatnya masuk. Tapi mereka hanya menggali apa yang udah ada pada aku. Sesuatu yang udah aku punya. Nanti digali, lalu di-amplify. Kayak kita denger lagu kan misalnya kecil dari HP kita. Kita pakai amplifier kan. Speaker aktif sehingga jadi lebih gede kan. Nah anak-anak remaja juga udah punya sesuatu di dalam diri dia. Dengan orang tua ngajak ngobrol dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dia punya tuh potensinya jadi di-amplify, diperluas. Membuat dia mikir. Aku udah punya potensi ini, lalu aku harus bagaimana? Dan aku bisa kreatifnya bagaimana? Aku bisa lebih berkembangnya seperti apa? Dan mereka bangga kalau bisa menemukan jawaban dari mereka sendiri. Nah ada survei, kalau boleh saya lanjutkan sedikit ya tentang efektif tadi ya. Ada survei di Amerika dan di Eropa, itu ditanyakan kepada 10 ribu responden ya. Nah dari hasil survei itu ditemukan bahwa 35% responden mengatakan bahwa mereka senang menjadi seorang coach buat anak remaja. Dan banyak anak remaja mencari coach. Kadang-kadang pakai duitnya dia, pakai duitnya sendiri loh, bukan orang tua yang bayarin loh. Karena mereka pengen nanti hidupnya mesti jadi apa dan bagaimana baiknya gitu ya. Itu dia kadang-kadang sama orang tua gak dapet jawaban. Paling-paling orang tua mengarahkan. Sifatnya direktif kan. Ya sekarang lagi rame ini, kamu sekolah ini, kamu nanti jadi ini, jadi itu. Padahal barangkali itu bukan potensi dia. Jadi dia rela keluarin duit, bayar seorang coach. Dan si coach ini banyak yang umurnya 26 tahunan. Udah jadi coach. Gak beda jauh sebenarnya ya. Apalagi kalau remaja 15 ya, udah cukup senior. Tapi kalau yang college itu masih cari. Masih satu gelombang ceritanya ya. Masih satu gelombang. Para coach yang 26 tahun sudah certified. Ya, wow. Dari situ saya melihat pasti ada jawaban di coaching session. Dan anak-anak remaja tidak ragu-ragu untuk mencari seorang coach. Mudah-mudahan di negara kita Indonesia ini, Anak-anak remaja mulai sadar pentingnya bantuan dari seorang coach. Orang tua juga bisa membiayai anaknya, Mensponsori anaknya, panggil seorang coach ngobrol. Berapa kali, berapa kali. Begitu. Jadi potensi dia ketahuan, kalau dia ada problem. Ya. Kadang-kadang dalam pacaran ada problem kan. Nah, seorang coach bisa membantu dia, Bisa melihat apa yang penting-penting dalam masa-masa pacaran. Atau mencari pacar. Dan lain sebagainya. Biasanya kalau syarat untuk menjadi coach itu, Apa aja Pak Paulus syarat-syaratnya? Pertama, hati. Kita pengen menolong orang. Dengan cara apa. Kan menolong orang itu banyak ya caranya ya. Punya hati, pengen tolong. Kemudian, dengan cara apa. Dengan conversation yang powerful. Yang sifatnya itu powerful, dasyat. Menggali dan memberdayakan. Di dalamnya, supaya dasyat, kita menggali, eksplor. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Tidak nasihat, tidak menghakimi. Kita dengerin, nah ini penting banget. Listening. Very active, listeningnya. Sampai kita nangkep apa yang dia mau bilang. Sampai juga, apa yang dia mau katakan, tapi dia belum sempat bilang. Apa yang ada di pikiran dia, tapi dia belum sempat ngomong. Itu listening yang dalam. Deep listening. Jadi dia merasa tidak dihakimi, dia ditemanin. Dia merasa ada orang yang selama ini aku cari, cuman mau didengerin kok. Kadang-kadang gitu kan. Tapi orang tua atau siapa di luar sana, lebih banyak ngasih nasihat. Petua, petunjuk. Enggak. Kasih tempat mendengarkan. Nah, jadi dilatih tuh syarat-syarat untuk menjadi seorang coach. Ada kompetensi-kompetensi yang penting. Kalau di International Coaching Federation, ada delapan kompetensi inti yang harus dikuasai sebelum seorang coach itu melakukan perannya. Tapi nanti kalau untuk parenting, untuk teen, karena judul kita hari ini kan, Leading Your Teen With Powerful Coaching. Leading Your Teen With Powerful Coaching. Ini judul hari ini kalau tidak salah diberikan pada saya. Nah, ini sekarang parent-parent ini memang perlu belajar kompetensinya apa untuk di coach the teen-nya. Jadi sarannya Pak Paulus itu adalah kepada para viewer dan Bapak Ibu dan sahabat sekalian di sini, teman-teman kita ini sebenarnya bisa ikut coaching ya Pak ya. Di mana kita bisa belajar dan bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan anak-anak remaja kita. Seperti itu ya. Iya, iya. Jadi kalau di dalam buku saya yang berjudul Coaching yang menumbuh kembangkan, di sana saya setelah melakukan riset, coaching itu sebenarnya salah satu bentuk pelayanan. Dalam konteks pelayanan inilah kalau kita mau melayani orang, apalagi di zaman sekarang, bagaimana pakai cara yang efektif dong, lebih efektif dari zaman-jam sebelumnya. Dan sudah ada survei yang membuktikan bahwa coaching adalah alat yang paling efektif untuk melakukan transformasi. Untuk mengubah orang. Membantu orang terus bertumbuh kembang. Terjadi change. Itu yang paling efektif. Sudah ada surveinya itu. Nah, kalau demikian, kita gak bisa bilang, saya bisa apa enggak ya. Belajar aja, siapa aja bisa. Bahkan ada anak SMA udah belajar coaching. Iya. Mereka-mereka yang mau lulus SMA, belajar coaching, dia bisa coach adik-adiknya. Dia sebelumnya juga udah di coach. Dia belajar coaching. Jadi, siapa aja bisa sebenarnya. Asal dilatih ya, mau bersedia belajar. Kalau Pak Paulus ini kan adalah salah satu pendiri dari sekolah coaching ya Pak ya. Nah, bisa cerita sedikit gak Pak tentang sekolah yang Pak Paulus dirikan? Iya. Nama sekolah coaching kami adalah Ceris Indonesia. Ceris Indonesia. Secara badan hukum kita dimulainya tahun 2014. Tapi sebelumnya, dua tahun sebelumnya sudah roadshow kemana-mana untuk memperkenalkan coaching. Dan kalau orang yang belajar coaching di Ceris Indonesia, mereka mau tahu kontennya ini, jurusannya atau model pelatihannya ini kemana itunya. Sasarannya, fokusnya kemana gitu ya. Arahnya, fokusnya. Ya, jadi kalau dalam filsafat kan ada match-up. Match-upnya gitu kan. Ilmunya ke match-up yang mana. Nah, Ceris Indonesia itu semua materi, pelatihan, workshop, praktek-praktek itu berbasis pada International Coaching Federation. Jadi ICF, International Coaching Federation itu satu lembaga federasi yang memayungi sekarang udah 40 ribu professional coach. Dan dia yang men-set mutu coaching. Sejak berdirinya sampai sekarang dia setting, dia yang mengontrol mutu seorang coach dan mem-sertifikasi. Jadi kalau orang yang secara ICF, mereka sudah mendapatkan sertifikasi, mereka tahu gitu loh. Bahwa ini loh standar-standar melakukan coaching yang udah teruji puluhan tahun. Dan terus ditingkatkan mutunya ya dan sebagainya. Nah, jadi Ceris, konten dan kurikulum desain dari pembelajaran coachingnya itu berbasis pada ICF. Dan dari tahun 2014 sampai sekarang kita sudah membuka 30 batch pelatihan untuk menelurkan professional certified coach. Baik. Yang sudah melatih ribuan orang ya. Nah, Pak Paulus tadi di awal, Pak Paulus kan sempat mention tentang problem-problem anak muda atau anak remaja ya Pak ya. Seperti mencari tujuan hidup, masalah dengan cari pacar atau dan lain sebagainya, pengaruh sosmed dan lain sebagainya. Nah, biasanya boleh di sedikit, kita dikasih clue gak Pak? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang biasa pada umumnya orang tua ajukan sebagai coach itu kepada anak remaja seperti apa Pak? Pertanyaan orang tuanya. Iya, orang tua kepada anak remajanya. Iya, pertanyaan kalau terkait dengan coaching, dia bilang, gimana sih meng-coach anak? Kalau yang sangat standar dan umum, gimana sih ini mengarahkan anak? Anak saya ini gini-gini, aduh pusing gitu kan. Pertanyaan standar itu, terus kalau terkait dengan coach, bagaimana memang coach? Kadang-kadang orang tua kan dari sekolah-sekolah Kristen mengundang saya ya sebagai parent, judulnya parent as coach. Ya, mereka tanya setelah dengerin seminar saya kan, kalau dua jam kan gak mungkin meng-cover bagaimana how to coach. Jadi mereka nanya, gimana meng-coachnya? Step-stepnya apa? Approachnya kayak apa? Metodenya kayak apa? Nah, itu pertanyaan yang daripada orang tua. Terus kalau mereka udah bisa sedikit-sedikit meng-coach anak, mereka bertanya begini, Pak, kayaknya coach anak sendiri sulit ya daripada meng-coach orang lain, kata gitu loh. Coach anak sendiri itu sulit loh, walaupun saya udah pakai cara coaching gitu kan. Gimana Pak? Nah, itu. Nah, terus saya tentu memberikan respons sebisa saya dari pengalaman saya, karena di klien-klien saya tuh sudah ada ribuan anak remaja datang ke saya. Dan saya coach mereka. Yang macet sekolahnya, di coach yang mencari jurusan mesti kemana, di coach yang DO, mereka di coach. Sampai akhirnya mereka keluar tuh daripada kesulitan ini. Ada yang udah jadi sarjana, ada yang pulang dari luar negeri, segala macam. Terus ada yang rendah diri, ada yang punya masalah bulimia, karena anak remaja-remaja itu kan kalau bisa tetap ramping, tetap gimana. Jadi akhirnya bulimia larinya, gak mau gemuk, kalau makan di korek lagi. Sampai ada yang udah mau meninggal tuh. Sampai akhirnya sekolahnya macet, segala macam. Jadi, saya tidak menggunakan teknik counseling. Saya menggunakan pendekatan coaching. Saya mengajak dia bicara. Dan bagaimana pikiran dia dikembangkan, perspektifnya dilebarin, sehingga dia melihat tujuan-tujuan akhir yang paling penting dalam hidup ini. Jadi dari situ dia bergerak. Bukan soal sekolah yang macet, jadi sekolah lagi bukan soal itu. Cari pacar gagal, terus cari lagi gimana bukan soal itu. Tapi ada hal-hal yang amat esensial yang mereka temukan dulu mestinya. Akhirnya menimbulkan kesadaran. Dari kesadaran, aksinya seperti apa, kita gak kasih tau juga. Dia udah tau. Oda, kalau gitu saya ngerti dah. Nanti saya cari sendiri dah caranya bagaimana. Begitu. Jadi, saya bersyukur saya belajar coaching. Di akhir-akhir pelayanan terakhir ini ya, 20 tahun terakhir ini saya lebih banyak konsentrasi. Pak Paulus mungkin kita perlu mendapatkan satu gambar besar tentang coaching ini ya Pak. Maksud saya adalah, tadi kan Pak Paulus bilang kita di awal membuka conversation. Lalu kemudian di akhir itu adalah tujuannya ada transformasi. Moving forward. Nah, di tengah-tengah ini Pak, di antara ini kan yang kita mungkin, kalau Pak Paulus bisa kasih sedikit solusi ataupun gambaran. Sebenarnya di tengah-tengah ini kita ngomongin apa nih Pak? Kalau dari antara membuka conversation sampai ke tujuan akhir. Di situ ada proses kan yang kita sebut coaching process. Nah, kalau di dalam coaching process, kalau orang misalnya datang kepada saya, dia tanya, coach saya minta di coach nih gitu kan. Terus saya pertama akan nanya, kita mau ngobrolin soal apa nih? Nah, setelah ngobrol-ngobrol topiknya ini nih coach, saya nih kesini pengen ini, ini, ini gitu kan. Oke, kalau gitu yang mau dibawa pulang apa? Wah, saya tajemin. Ya, saya mau bawa pulang adalah gini loh, saya pengen bisa ngatur waktu misalnya. Lebih baik lagi. Nah, habis itu saya tajemin lagi, kalau kamu udah bisa ngatur waktu, tandanya kamu udah bisa ngatur waktu dari mana? Signalnya dari mana? Ukurannya apa? Jadi, dari target, kita tanya ukuran dari targetnya itu. Terus dari situ, kita bilang, oh, kalau gitu ini yang kamu bawa pulang. Oke, kita ngobrol dari situ. Nah, kemudian saya mulai eksplor deh, kenapa kamu mau punya target itu. Dari situ diajak ngobrol, di seputar itu, didalemin, 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 sampai pada titik, satu titik saya bilang, kalau sampai di sini sekarang, apa yang kamu sempat sadarin? Nah, di situ biasanya, aha, kelihatan. Ah, saya sadarin ini, terima kasih setelah ngobrol, ini kok saya jadi ngeliat ya? Apa yang kamu benar-benar udah liat? Gitu kan? Iya, iya. Nanti kalau coaching team, lebih khusus lagi ya, ini baru umum ya, misalnya. Habis itu, ya, oh ya, jadi saya ngeliat begini, begini. Nah, kalau gitu dalam waktu pendek ke depan ini, kamu mau ngapain? Action plan-nya apa? Supaya kamu bisa move forward. Jadi kan kamu bilang, kamu bisa, supaya bisa ngatur waktu. Tandanya udah bisa ngatur waktu, ya artinya setiap hari, saya bisa ikutin schedule yang saya buat. Oh, itu ukurannya. Jadi ya, dari yang kamu udah sadarin, gimana supaya schedule-nya bisa dijalanin? Ya, sekarang saya udah tau, ya, saya mesti pasang timer, saya mesti bikin ini, itu, ini. Dia sendiri yang jawab. Iya, iya, iya. Tau sebut. Jadi, kita coach itu, hanya dampingin aja, habis itu ya, setelah satu waktu kita tanya, apakah kamu bisa nggak? Sekarang, udah sampai belum kepada tujuan yang diinginkan. Jadi efektif kan? Jadi ada terjadi perubahan, betul-betul. Kalau dinasihatin doang kan, hilang kan? Lupa. Dan dia mungkin nggak mau lah dengan nasihat. Baca buku juga ada. Internet juga, googling juga ada, jawaban bagaimana mengatur waktu. Tapi kan perubahan tidak terjadi. Betul, betul, betul. Jadi, sebenarnya, kayak coaching ini seperti, apa ya, mengajak, melihat, mengarahkan, sehingga terjadinya transformasi kepada remaja kita. Dan mengarahkannya ini secara indirect. Bukan kita yang kasih masukan, mesti gini, mesti gitu. Wah, itu sekali lagi Pak, seni. Seni, seni sekali gitu lah. Iya. Pak Paulus, dari pengalaman Pak Paulus ya, meng-coaching anak remaja, atau pemuda. Kalau boleh di-survey sedikit, sebenarnya problem teman-teman kita yang masih muda ini, apa Pak, kebanyakannya? Yang belakangan ini kan, mereka lebih, apa-apa tuh, lari ke media sosial. Medsos. Lebih banyak ya. Lebih banyak lari ke Medsos. Dan mereka, setiap hari, menggunakan waktu belasan jam. Menurut survei di Indonesia, 12 jam mereka ke, di Medsos. Wow. Satu hari ya. Perhari, di luar jam belajar ya. Belajarnya malah sedikit gitu loh. Iya kan. Kalau dari 24 jam, di sekolah aja udah pakai Medsos juga. Gak apa-apa. Terus, istirahat pakai Medsos. Pulang, di Medsos. Berkomunikasi sama orang. Baca Instagram story orang. Iya. Jadi akhirnya, problem dari mereka adalah, mereka sulit bersosialisasi. Mereka sulit ketemu orang yang benar-benar, bisa membantu mereka secara efektif. Mereka mencari jawabannya itu dari Medsos. Dari teman. Dari Maya. Dari orang yang mereka tidak kenal. Dari aliran ini itu yang gak jelas. Iya kan. Dan orang-orang yang di luar sana, tidak meng-coach. Itu sepertinya kayak monolog, dialog satu aja. Cuma memberikan informasi. Walaupun ada dialog, misalnya chattingan, tapi kan yang diajak chatting itu bukan coach. Nah itu salah satu ya. Sekarang ini. Yang kedua, saya lihat ya, saya lihat, mereka punya sense of purpose of life-nya, very, very, very low. Very low. Lack. Lack of sense of purpose. Tujuan ini buat apa? Hidup ini mau kemana gitu. Bagaimana hidup saya bisa berarti. Itu sebabnya orang-orang yang sadar, yang menurut survei, 35 persen dari responden yang ditanya, mereka pada umumnya anak remaja punya coach sekarang. Sampai mereka sampai bayar sendiri coach-nya. Wah. Iya bayar, walaupun ya si coach tau, kalau ini anak remaja kamu belum punya duit, ya you know, 25 dollars, 35 dollars is okay lah, terserah kamu lah. Begitu. Sebenarnya bayar seorang coach kan mahal. Betul. Ya kan, 500, 1000, 1000, beberapa menit itu. Terus, siapa dulu, Steve Jobs aja tuh, meng-coach sampai 5000, walaupun cuma 11 menit. Langsung dapet AH gitu kan. Karena Steve Jobs orang pintar kan, tapi masih mencari seorang coach. Ya sampai akhirnya keluar, iPod, iPhone itu karena hasil dari coaching, membuat dia kepikiran, ketemu sesuatu yang kreatif, dan mulai membuat sesuatu. Akhirnya menggelegar. Tapi dia rela kan membayar 5000 USD only 11 minutes gitu. Tapi kan terjadi dobrakan. Nah anak remaja, mereka udah mulai sadar gitu loh. Penting gitu. Berarti jadi coach ini bisa menghasilkan sesuatu yang besar juga ya, perlahan-perlahan ya Pak Paulus ya. Iya. Oke, jadi belajar dari pengalaman hidup orang, dan juga kita bisa memetik hasilnya, dan ada sesuatu yang kadang-kadang Tuhan kasih. seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, iya. Nah Pak Paulus, ada Pak Paulus yang ingin sampaikan lagi gak ya, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan video. Iya, saya karena kita mau fokus bagaimana memimpin anak remaja dengan powerful coaching, saya coba akan mengajak teman-teman melihat apa sih yang dicari oleh anak remaja dulu ya. Mereka pengen apa gitu ya. terus bagaimana saya melakukannya ya. Nah, saya mau memantau di depan setelah ini, apa yang seorang remaja pengen gitu ya. pertama anak remaja itu pengen ya, dari seorang coach yang meng-coach dia sebagai seorang teen dan coachnya melayani sebagai teen coach gitu kan. anak remaja itu pengen didengarkan. Makanya dia cari seorang coach. Anak-anak remaja itu pengen mencari seorang coach yang bisa memberikan perspektif yang berbeda. yang bisa lebih memperluas pikiran dia. Yang bisa mengubah mindset dia. Dan mereka pengen disupport. Jadi seorang coach yang baik itu sifatnya mensupport, bukan menghakimi, bukan mengevaluasi, mengkritik. Kamu begini sih, karena ini maka kamu disalahin. Atau di ancam. Kalau kamu gak begini, nanti kamu gak naik kelas loh. Kalau kamu naik kelas, nanti kamu jadi gembel loh. Atau apa gitu-gitu loh misalnya. Coach gak? Coach akan memberikan apresiasi. Oke, baik yang udah kamu pikirkan sampai disitu. Kamu juga udah coba ini, coba itu. Nah, tinggal coach nanti setelah mensupport, tinggal bawa ke pertanyaan yang lebih dalam. Supaya si remaja itu bisa mikir gitu kan. Nah, kemudian seorang remaja mencari seorang coach yang benar-benar dia bisa percaya. Jadi gak gampang ya menjadi seorang coach itu. Dia harus mengumpulkan jam terbang lama sampai orang mulai percaya. Akhirnya si klien, si coach, si teen ini bisa ngomong open, ngomong apa adanya terbuka, segala macem. Akhirnya bisa ditolong ya. Dan seorang remaja itu pengen dari coachnya itu seorang yang confident, yang bisa memberi, apa namanya, membantu dia menjadi seorang yang tough. Ya, karena si coachnya juga confident gitu kan. Tough, tegas, tapi fair. Gak sifatnya apa ya, dominating. Gak sifatnya commanding. Ya, harus begini, begini. Tapi fair, dihargai, didengerin gitu. Dia pengen coach yang seperti itu. Dan juga seorang coach yang adil. Pure, adil. Kalau ngomong balance. Ya, gak sepihak atau ini atau itu yang lebih tendensius. Nah, itu yang pada umumnya seorang anak pengen cari seorang coach. Yang ngertiin mereka. Mereka cari coach-coach yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau boleh saya sharingkan bagaimana lebih spesifik ya. Boleh, Pak. Meng-coach seorang, sebagai orang tua nih ya. Bagaimana kita bisa meng-coach anak kita. Ya, tips, beberapa tipsnya. Antara lain, jangan lupa ya. Tentang, mengerti anak remaja itu sebagai satu individual. Ya. Yang regardless umur mereka, jauh mungkin dari kita, orang tua sama anak remaja kan kadang-kadang bisa terpaut 30 tahun ya, Pak. Betul. Bapak punya anak remaja belum? Punya. Umur berapa dia? Umur 16. Bapak, umur bisa di atas 20 lebih tahun dari dia kan. Iya, iya. Atau dua kali lipat paling sedikit ya. Betul, Pak. Kan jauh tuh. Iya, iya. Iya kan? Nah, kadang-kadang kan kita pikir mereka masih ingusan, mereka belum tahu apa-apa. Jadi sampai kita lupa bahwa dia adalah seorang individual, seorang pribadi yang udah bisa mikir, yang bisa berfilosofi dalam hidup dan punya angan-angan ini itu, punya keinginan dan sebagainya, kita harus hargain. Kita respect dengan mereka. Itu sebagai orang tua, kalau mau berperan sebagai coach, hargai, hormati anak remaja, walaupun terpaut jauh sama kita, dia adalah seorang individual. Iya kan? Kita gak boleh anggap mereka kayak gak ada apa-apa. Kita hargai apapun. Mungkin kita berbeda pendapat dengan dia. Ya, apapun. Kita coba dengarkan, kita berada bersama dengan dia sebagai teman. Iya kan? Itu kita gak boleh lupa. Yang kedua, kita harus bisa mempunyai keterampilan yang disebut active listening. Jadi dalam mendengarkan, kita aktif. Aktif yang bagaimana? Ya, ada tanda-tandanya. Kalau kita sebagai pendengar aktif itu, ada tanda-tandanya. Ya, satu, misalnya, kalau kita gak jelas, langsung kita tanya. Jangan kita seperti udah tahu. Ah, ya udah tahu. Tahu apa? Dibalikin. Ya gini, ah bukan. Sihana kan bisa begitu ya. Kita, kalau gak jelas, kita tanya. Terus kita harus kasih support. Atau kita kasih penghargaan apa yang kita dengar. Oh, yang kamu sempat pikirin sampai ke sana ya. Wah, keren. Jadi mereka merasa, wah, aku dihargai nih. Ya, aku didengari nih. Gitu kan. Ya, terus kita juga bisa, misalnya, apa yang dia katakan, kita coba tangkep, kita bikin ringkasan pendek. Oh, tadi kamu coba mau ngomong ini ya. Gitu kan. Oke, dari situ, jadi bisa ditanya lagi. Gitu kan. Yang penting kita bisa make sure yang kita tangkep udah bener apa enggak. Itu kan listening. Dan, yang paling penting itu, ahli di dalam, dalam listening ini, kita harus ahli dalam hal bener-bener diem. Diem apa? Bukan cuma sekedar jangan menyelak dia waktu dia ngomong, terus kita selak. Diem tuh artinya, bener-bener nangkep apa yang dia mau coba katakan. Kadang, dia belum sempat katakan, kita udah punya tangkepan. Tangkepan, apa yang ada di kepala dia. Perasaannya juga kita harus perhatiin. Kita makanya, kalau sebagai coach paling berat di listening. Karena kita harus nangkep kira-kira perasaan apa yang muncul di situ. Terus, kalau ada gerak-gerik, sehingga matanya berkaca-kaca mungkin, kita bisa stop sebentar terus kita tanya. Saya melihat, kamu tadi kayaknya berkaca seperti mau nangis. Apa betul? Nah, gitu kan. Iya, saya sedih. Boleh ceritain sedihannya? Jadi, bergulir lagi tuh, ngobrol tentang perasaan dia, dan sebagainya. Nah, itu dengernya kan bukan cuman denger asal suara dateng, terus keluar, terus ketangkep, terus dianalisa kan. Bahkan active listening ini tidak menganalisa macem-macem. Bener-bener denger supaya nangkep apa yang orang itu mau ngomong gitu kan. Nah, itu active listening. Kemudian, kita juga dalam meng-coach, kita jangan mengkritik. iya kan. Tapi, lebih konstruktif. Lebih membawa dia bisa move forward-nya bagaimana. Dia ada potensi. Kita mesti amplify potensi dia. Kita memperbesar, memperluas. Ya, digedein dia punya potensi. Bagaimana? Nah, itu kan pasti pertanyaannya spesifik ya, Pak. Misalnya, gini. Saya gak bisa apa-apa dalam hidup ini. Apa yang kamu udah bisa? Enggak ada yang saya bisa, kalau hal kecil aja yang kamu masih bisa lakukan. Ya, paling-paling ya nulis-nulis gini gitu. Ya, nulis apa? Ya, oke. Nulis apa yang kamu pikir bisa? Ya, saya paling nulis-nulis soal ini, soal itu. Terus, kita amplify. Ya kan? Kalau kamu mau kembangkan itu, kamu, apa yang udah bagus di dalam diri kamu? Kita tanya. Itu pertanyaan yang amplifying. Apa yang udah bagus? What are you good at? Kalau kamu bisa itu, walaupun kecil ya, walaupun kamu anggap itu gak ada apa-apa. What are you good at? Kalau itu satu hari bisa terus jadi berkembang. Kayak gitu. What are you good at? Terus nanti ke depannya kamu mau jadi apa? Kebayang gak dari sekarang? Gitu kan? Nah, jadi konstruktif. Ya, kemudian harus punya waktu kita spend untuk mengenal dia dan belajar dari apa yang dia punya, dia ngomong, lalu kita reflect lagi ke dia, kita tanyain lagi. Jadi, itu beberapa tips ya bagaimana mengkos. Tapi intinya listening. Terus asking question yang membuat dia seperti belajar dari Tuhan Yesus, sering Tuhan pakai pertanyaan yang membuat muridnya jadi mikir. Betul. Jadi menemukan jawaban. Ya kan? Akhirnya muridnya merasa dihargai kan? Gak apa-apa dikasih tau kan? Apalagi anak remaja. Gitu. Itu barangkali yang saya bisa bagikan dulu. Baik, baik. Nah, Pak Paulus, bagaimana kita sebagai coach dan juga sebagai orang tua menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang powerful kepada anak remaja kita? Very good question ya. Tidak gampang sebenarnya. Perlu sering-sering diingat-ingat pertanyaan-pertanyaan powerful itu ya. Walaupun nanti kalau udah sering otomatis tuh pertanyaan yang powerful muncul sendiri. Jadi sebenarnya pertama gini prinsipnya. Pertanyaan menjadi powerful bukan karena jenis pertanyaannya atau pertanyaannya seperti apa. tapi keluar daripada keingin tahuan atau curiosity dari orang tua ketika mendengarkan anaknya ngomong gini saya curious nih. Terus nanya sampai dia sempat mikir nah itu yang disebut powerful. Tapi sebelum kita bisa begitu biasanya pemula coach orang tua yang jadi pemula sebagai coach mulai ngapal-ngapalin lah pertanyaan-pertanyaan apa yang powerful. Misalnya dalam konteks anak ini kehilangan motivasi belajar. Ya konteks itu ya kategori anak kehilangan motivasi belajar. Nah orang tua bisa bertanya kelebih bukan teknis bagaimana belajar yang baik yang efek tetapi nah menurut kamu seorang menjadi pembelajar atau jadi siswa apa yang menjadi tujuan pentingnya. suruh dia mikir tuh apa menjadi tujuan penting kamu saat kamu menjadi student misalnya. Ya penting lah mi gitu kan penting lah pi gini 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 nah dengerin yang dia bilang penting apa oh penting ini dari semuanya ini apa yang menurut kamu paling penting misalnya kayak gitu ya semuanya ini apa yang menurut kamu paling penting dengerin lagi dia jawabnya apa nah dari jawaban itu itu yang terus digali makin lama makin sampai dia kena ke esensinya tujuan belajar sebab kalau orang motivasinya gak kembali ke dalam tujuan yang dia tangkap belajar dia mau pakai cara belajar apapun yang namanya males ya males aja ya juga bisa kita nanyakan apa yang membuat yang mungkin apa yang pernah kamu rasakan kamu amat semangat belajar ya di masa-masa yang lalu apa yang membuat kamu betul-betul semangat belajar ya kalau semangat belajar itu kalau nilainya bagus dikasih uang saku lah oke kamu seneng uang saku rupanya ya ya apa lagi kita nanya oh ya nah dengerin itu oke ya siapa yang kamu misalnya teladanin atau jadi hero kamu dalam hal belajar ya dianggap sukses dalam meniti pendidikan kalaupun dia mungkin dari daerah dari desa apa kok dia bisa ini kamu punya gak teladan nah itu lalu kalau dia sebut explore disitu itu satu ya kalau dia motivasi ini ya terus misalnya ada anak remaja yang lagi bergumul gitu sebenarnya sih pacaran itu siapa sih yang tepat gitu ya yang boleh menjadi teman hidup saya anak remaja yang udah lebih lebih ke arah pemuda kali gitu ya nanya-nanya gitu ya kita bisa mengajukan pertanyaan yang ini yang powerfulnya gitu kan kamu bilang yang tepat jadi teman hidup gitu kan menurut kamu sendiri yang tepatnya yang apa ukuran tepat itu nah jadi kita tidak langsung memberi jawaban biar dia sendiri yang menggali dan mencari karena ada potensi jawaban yang dari dalam diri dia kan tinggal kita amplify tapi kita nanyakan bisa dari situ menurut kamu yang tepatnya dari kamu sendiri ya yang pengertian tepat itu seperti apa pengertian tepat aja nah biar kita dengerin jawaban dia apapun juga walaupun mungkin nilainya tidak seperti yang kita anu nilainya ya value yang dia bilang itu oke nah dari situ percakapan bisa berkembang terus bergantung dia jawaban jawaban apa ya bisa juga kita yang membuka angle pertanyaan dengan mulai dari value ya kalau menurut menurut kamu kamu harus membangun sebuah value membangun sebuah value keluarga yang baik masa depan apa value kamu apa yang kamu percayai yang kamu anggap itu menjadi value ya mungkin anak remaja ditanya agak bingung ya kata-kata value yaudah pakai yang lebih sederhana bahasanya apa yang kamu yakini sebuah pernikahan it will work ya kan it will work well sesuai dengan kehendak Tuhan yang kamu tahu aja gitu ya oke jadi tergantung kategorinya ntar pertanyaannya apa tergantung permasalahan apa yang anak remaja bawa dari situ kita pertanyaan misalnya Pak Gun mau Pak Gun mau bawa isu apa nanti saya coba share apa pertanyaan powerfulnya misalnya isu remaja apa misalnya yang dihadapi selama ini misalnya anak-anak remaja itu yang selama ini telah meninggalkan gereja ya misalnya oke misalnya ya iya terus kita ngobrol dengan dia kan kita udah tau nih anak meninggalkan gereja ya kan jadi pertanyaannya jangan langsung kok udah lama ya gak ke gereja dia langsung mundur tuh udah lama gak ke gereja ya kamu ya ayo dong ke gereja lagi itu kan model pembesukan visitasi ya oke kita bisa mulai mulai nanya selama kamu hidup apa yang berkesan kalau kamu ke gereja pertanyaan mulai dari apa what question apa yang menurut kamu paling berkesan kalau kamu pergi ke gereja atau kamu berkunjung ke gereja biar dia cerita yang paling berkesan ini ini jangan jangan nanya yang jelek-jelek karena sifatnya kita mulai dari sini mau ke depan lebih baik bagaimana kita gak bisa berpijak pada apa-apa yang jelek terus kita pikir biar dia engeh gitu biar dia sadar tuh jelek tuh enggak pendekatan coaching bukan begitu budayanya mulai dari sekarang ke depan oke jadi kita mulai ngomong apa yang pernah berkesan buat kamu kalau kamu pergi ke gereja ya sampai dia ngomong ini itu nah kalau seperti itu menurut pengalaman kamu apa yang menahan kamu sampai kalau misalnya kamu gak ke gereja lagi apa yang menahan kamu kamu tidak ke gereja ya atau pertanyaan apa yang bisa dikorbankan apa yang kamu bisa sacrifice supaya kamu bisa ke gereja gitu kan di gereja kamu ketemu apa sebenarnya di gereja apa yang kamu temukan nah itu dalam lagi tuh sampai ajak dia siapa yang betul-betul kamu temukan siapa pertanyaan who question siapa yang betul-betul kamu temukan pernah kamu temukan di gereja ya saya temukan Tuhan apa artinya Tuhan buat hidup kamu mulai itu ke dalam apa artinya Tuhan buat kamu dan seberapa berarti Tuhan buat buat kamu dalam hidup ini tanpa harus menghakimi dia udah lama gak ke gereja nih gitu kan ya jadi waktu ditanya-tanya itu terjadi obrolan diskusi dan dia sempat kebuka ngeliat terus dia merasa ini orang nanya-nanya aku kok gak oke ya gak nyakitin hati aku atau nyinggung-nyinggung kritik aku gak ke gereja udah lama enggak ya sampai mikir gitu enak juga ya jadi kalau dia pulang barangkan dia mikir-mikir ya ya dari pertanyaan itu ada sesuatu nih kayaknya iya baik terima kasih Pak Paulus untuk terjawab menjawab ya iya oke teman-teman setelah anda mendengarkan ini mungkin anda bertanya bagaimana saya sebagai seorang tua sebagai orang tua mama atau papa bisa meng-coach anaknya yang efektif ya yang mengenai sasaran tentunya melalui apa yang saya paparkan baru kulit-kulitnya tapi kalau anda betul-betul mau belajar lebih serius dan banyak orang tua yang belajar coaching ayah-ayah ini lebih banyak lagi karena mereka pikir mereka tidak mau kehilangan anak remajanya ya datanglah ke tempat belajar coaching yang kristiani kalau boleh saya katakan demikian karena kami menganut memakai value Christian values di dalam mengajarkan coaching kepada para orang tua bukan berarti yang lain tidak penting tapi karena itu itulah yang ada dalam panggilan saya bagaimana mengajarkan coaching dengan Christian values Anda bisa belajar dan mengontak Cherish Indonesia bisa melihat kegiatan kami di www.cherish.id Cherish C-H-E-R-I-S-H Cherish.id atau bisa mengontak nomor telepon yang nanti anda bisa lihat di caption di bawah ya di situ anda bisa belajar secara komprehensif tentang coaching apa itu dan teknik-tekniknya kompetensi yang harus dikuasai dan percayalah saya belajar coaching itu fun enak sederhana semua orang bisa kenapa tidak mengapa anda tidak memulainya yuk ikut ke Cherish Indonesia terima kasih banyak sekali Pak Paulus yang bisa kita terima nih pada hari ini memang sangat baik yang tadi saya disampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian banyak insight insight dan edukasi yang bisa membangun ya bagaimana cara mendampingi atau how to coach para remaja di jaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah selesai family corner pada hari ini mohon kesedihan Pak Paulus untuk mendoakan kita semua viewer pada hari ini silahkan Pak Paulus terima kasih mari teman-teman sekalian Saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran kami ini kita akan naikkan doa menurut keyakinan yang saya hidupi Tuhan Yesus Engkau sesungguhnya adalah coach kami yang agung sebelum kami menjadi coach Engkau telah meng-coach banyak orang selama hidup di Kau seberapa tahun di dunia dan juga Bapak Sorgawi Engkau juga coach yang agung yang memberikan kami satu kesempatan untuk terus maju dalam hidup ajarilah kami menjadi seperti di Kau semakin serupa dengan Engkau dalam hal membantu orang bertubuh kembang biarlah materi pada pagi hari ini atau kapanpun juga ini sempat dilihat oleh banyak orang diurapi oleh Rokudus sehingga setiap orang yang melihat menyaksikan dan merenungkan ini bisa menjadi berkat agar mereka terutama para orang tua ketika mempunyai anak-anak yang sudah remaja mereka tahu bagaimana meng-coach anaknya lebih dari sekedar mementor mengajari mentraining mengedukasi menerbi nasihat tapi menjadi seorang coach cara bicara yang sangat tipikal sebagai seorang coach inilah doa kami biarlah Tuhan yang dipermuliakan di atas segalanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia kami naikkan doa ini amin amin Bapak Ibu Saudara sekalian sampai disini Family Corner edisi saat ini dan sampai jumpa lagi di edisi Family Corner yang akan datang terima kasih selamat menikmati Terima kasih.